Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Raman Junedi dari Raman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan mendemokan kepada teman-teman Bagaimana caranya teman-teman bisa menambahkan user untuk menggunakan stok hub Oke jadi di sini adalah tampilannya tampilan agensinya seperti ini ya jadi antara agensi dan akun komersial itu perbedaannya hanya sedikit saja yaitu di fitur user nah di fitur user ini maka teman-teman bisa menambahkan unlimited user karena teman-teman sebagai agensi tentu saja bisa menjual akses stok hub ini ke unlimited user nah cara menembakannya sangat mudah sekali di sini teman-teman klik user kemudian bagian kanan atas ada ad user nah teman-teman klik ini kemudian tulis nama misalnya eh akun demo ya akun demo kemudian emailnya eh demo eh apa ya demo at gmail at gmail.com oke nah kemudian untuk passwordnya bisa dibuat yang mudah saja ya kira-kira itu seperti itu kemudian teman-teman klik save nah oke eh jika teman-teman ingin delete silahkan klik eh tombol delete di bagian ini bagian kanan kemudian untuk update password juga bisa update password user ya di sini nah kemudian data yang baru teman-teman buat ini bisa langsung teman-teman eh berikan ke pembeli seperti itu oke sekiranya itu saja dulu eh video demo cara menambahkan user di stok hub jika masih ada pertanyaan silahkan teman-teman eh diskusikan di dalam group cukup selalu buat menemani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!